Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan ditanya cukup dibisikin Mari kita sambut bersama-sama Pak Teguh Atma Jaya Sama istrinya suruh tepuk tangan lagi dong Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang banget bisa berpagi siang ini Tapi jujur saya minder sebenarnya Karena dua hari ini dari kemarin yang berbicara dan tampil Mostly kebanyakan itu adalah pemain-pemain yang online Sementara saya nih kayaknya satu-satunya yang murni lebih banyak di offline Mudah-mudahan Isu saya yang saya sampaikan disini Temanya tentang disruption Dan saya akan menjadi pembicara yang buat saya pribadi saya anggap berhasil Jika saya bisa membuat teman-teman yang online mulai berpikir untuk bisa membuat offline Insyaallah Baik Oke saya pengen tahu dulu boleh ya sebelum memulai Berapa orang yang sudah punya toko offline saat ini Boleh angkat tangannya Boleh angkat lebih atas teman-teman biar bisa kelihatan Oke kita saksikan ya hari ini Di tanggal 22 jumlah offliner kita Masih kalah jauh sama onliner Tapi kata Pak Rosian tahun depan ya Pak ya Kita ngadain event serupa Saya berharap semuanya sudah punya offline Insyaallah ya Oke Yang kedua pertanyaannya Siapa yang sudah mengikuti atau membaca cool telegram saya di grupnya ya Boleh angkat tangan lagi Yang sudah membaca Aduh sayang sekali ya Ternyata lebih sedikit Kenapa saya bilang sayang Materi saya cukup banyak Kalau teman-teman sudah pernah baca Saya tidak akan mengulang tadinya Apa kita skip aja gimana Langsung tanya jawab ya Karena yang menarik sebenarnya Harusnya di event FGD ini Kita berbicara tentang mencari solusi Buat kita semua Semua main passion Bagaimana caranya minimal Dalam lima tahun ke depan Kita bisa survive Ya di badai yang menurut saya Ini luar biasa Tiga tahun terakhir ini Kita Dengan sangat paksa mengulang sedikit Jadi teman-teman yang sudah pernah Mudah-mudahan ada tambahan-tambahan Karena tidak seluruhnya sama Tapi saya akan mulai kembali dengan Menyampaikan bagaimana Tentang bisnis offline hari ini Kayaknya tidak bergerak Oh saya perkenalan dulu ya Waduh sayang foto istri saya kabur ya Foto sayanya kelihatan Oke ini profil saya Saya lahir di Sukabumi Saya mengenyam pendidikan di teknik elektro UI Tinggal di Bekasi Dan saya termasuk TDA jaman dulu ya Tapi baru kali ini Bisa membantu teman-teman di pengurusan Bisnis utama saya Core bisnis saya di Busana Muslim 13 tahun lebih saya bermain offline Dan Alhamdulillah Baru lima bulan ini saya punya ini Untuk memvalidasi seberapa hebat online Yang teman-teman sekarang lakukan Saya juga akhirnya ikut online Insya Allah nanti di lain kesempatan Kita bisa berbagi Aktivitas saya di TDA Sebagai direktur luar negeri Dan saya juga cukup aktif di Fabi ya Sebuah learning institute Dan juga kedepannya mungkin Kita akan bangun konsulting Untuk teman-teman yang berbisnis spesial Kayaknya boleh minta bantuan Oh ke luar oke Instagram saya ini Facebook saya itu Oke Kita akan buka dengan sebuah presentasi Buka para offliner Nah ini bukan buat onliner Offliner Saya kemarin dapat video yang cukup menarik Tentang warehouse amazon.com Ya ini bukan bicara bisnis offline Tapi ini online Kita lihat Ini adalah warehouse nya amazon Gudang nya amazon Luasnya 1,1 milion juta square feet Ini di dalamnya Ada 51 juta item Setiap detik terjual 629 item Semuanya sudah pakai aerobotik Lihat rak-rak nya Tidak ada lagi manusia yang manage Semuanya pakai robot Ada picker nya tetap Masih gunakan manusia Yang mana mereka menempatkan sesuai dengan orderan nya Membantu Mendisrupsi waktu Menghemat waktu yang luar biasa Mereka hanya butuh 2.500 orang Untuk memanaj 1,1 juta square feet Setiap hari seperti ini yang terjadi disana Nah katanya mau bikin jadi offliner Tapi yang ditunjukkan sesuatu yang bikin offline Jadi ngeliatnya Keren banget nih online bisnisnya seperti ini Kita bedah lagi teman-teman ya Kenapa saya ingin menunjukkan ini Kalaupun kita amaze Kita terkagum-kagum dengan yang namanya amazon Ini adalah faktanya Kita lihat sama-sama Kenapa sih harus kita punya offline store Ini data yang saya ambil Dari sebuah literatur Dan di luar sana mungkin ada beberapa Reference Tapi ini angka yang paling besar yang saya peroleh Yang mana kalau kita Persentasekan Online Amerika Dimana amazon berada itu Baru mencapai 14,3% Dari total retail nasional mereka 14,3% Berarti sisanya lebih dari 85% Diperoleh dari Offline Oke Mungkin ada yang pernah tahu Angka amazon 2018 Seberapanya dari angka 3620 bilion atau juta Tidak melebihi 1 per 12 Padahal udah gede banget amazon Ya Kita lihat trendnya Ini trend Yang terjadi lebih dari satu dekade Yang lalu di US sana Kita bisa lihat Untuk retail offline Atau namanya In store retail sales growth Pertumbuhannya Hanya sekitar 1,9% Tapi angkanya Sudah diangka Sekitar 60 bilion Lumayan besar Dibanding dengan yang Pertumbuhan Online Di 2018 Dengan 14,3% Tadi Angkanya kurang lebih Di 64 juta Angkanya ternyata sama Gak jauh-jauhan Ya Walaupun kita tahu Angkanya cuma 1,9% Yang offline Hal yang lain Yang bisa kita lihat Oke Ini adalah Lima negara Dengan pertumbuhan Online terbesar Tahun 2017 datanya Yang pertama Negara kita Teman-teman Indonesia Pertumbuhan Online-nya Dari tahun sebelumnya Itu mencapai 78% Paling besar di dunia Paling terakhir ada Apa Arab Ya United Arab Emirat Oke Angkanya sekitar 33% Fakta berikutnya Ini kontribusinya Terhadap total Penjualan nasional Di 2017 Yang berhasil dibukukan Angkanya tidak lebih dari 2,4 Teman-teman Ya Dan kita bisa lihat Di Kolumbia Dan Apa Uni Arab Emirat Kita lihat 2,5% Dan 3,9 Kontribusinya Ketika Di 33% Ada kenaikan Di 3,9 Dibanding yang di Kolumbia Indonesia sendiri Yang Clothing Yang kita bicarakan hari ini Menempati posisi kedua Pertumbuhannya Di 11,9% Ya Buat teman-teman online Sebagai posisi runner up Tentu cukup Punya potensi yang besar Ya Tapi kita harus melihatnya Secara jauh lebih luas Kita akan lihat Bagaimana online ke depan Oke Siapa yang sudah Mulai mempelajari Omni Channel Boleh angkat tangan Omni Channel Ayo Jangan ragu-ragu Saya dengar Tadi di belakang Saya sudah Saya sudah At least Sudah mempelajari Membaca Literaturnya Ini pada Gak ngaku ya Takut disuruh ke depan Sama Pak Guru Kayaknya Oke Setidaknya hari ini Kini Teman-teman Sudah pada posisi Multi Channel Multi Channel Artinya kita menggunakan Kanal-kanal Untuk bertemu dengan belanja kita Lebih dari Satu kanal Ya Bisa lewat offline Bisa lewat apps Bisa lewat sosmed Apapun kita bisa tempuh Apa yang berbeda Dengan Omni Channel Adalah Diintegrasi database-nya Teman-teman Ya Dan ini memang Perjalanan yang tidak mudah Tapi saya bisa sampaikan Ayo Kalau kita mau Online dan offline Menjadi tumbuh Jauh lebih cepat Kita perlu ini Kita perlu Omni Channel Teman-teman Mudah-mudahan Di bahasan ke depan Kita punya sesi khusus Kita akan bahas Omni Channel Secara mendalam Nah Apa yang terjadi Dengan Bisnis-bisnis Yang gede-gede tadi Apakah mereka tidak Beralih ke offline Kita tahu sekarang Sudah ada Amazon Go Ya Sudah ada di New York Ada San Francisco Seattle Sudah mulai tumbuh Di Amerika Walaupun percepatannya Tidak sebaik Yang HEMA HEMA tahun lalu Sudah punya 65 toko Dan Saya kebetulan Tidak menunjukkan HEMA seperti apa Tapi saya sarankan Setelah ini Lihat Youtube Cari liputan Dari CNN Tentang HEMA Keren banget Bagaimana mereka Menggabungkan Online dan offline Secara luar biasa Dan di kita sendiri Ada pemilik hijab Saya tahu disini ya Ada hijab store Yang sebelumnya Online murni Sekarang sudah bikin Di beberapa kota Hijab store Berrybenka store Tokopedia Corner Dan saya yakin Semua Yang namanya Unicorn-unicorn itu Akan masuk ke dunia Offline kita Tinggal tunggu waktu saja Maka Dilanjut Dan ada dua hal Yang saya rasa Tidak bisa kita jawab Hanya dengan Offline Ya Sebagai Teman-teman Pelaku Business fashion Tentu tahu Handfill Bisa dikirim Lewat gambar Tidak bisa Teman-teman Ini sampai Kapanpun Mastery kita Akan seperti ini Untuk Untuk passion Dan buat saya Ini sebuah keunggulan Untuk tetap Menjaga business fashion Dengan literatur Offline-nya yang besar Yang kedua Yang biasa kita lakukan Di online Ada yang namanya Size chart Betul? Yang kedua Size chart ini Tidak bisa mewakili Yang namanya Kenyamanan Ya Kita punya Dua toko online Yang berbeda Size chartnya sama Apakah pasti Kenyamanannya sama? Tidak teman-teman Ada proses lain Selain size chart Ya Ada pola Pola yang berbeda Membuat hasil yang berbeda Makanya orang-orang pola Banyak yang dibayar tinggi Saya tahu persis Diproduksi Yang keduanya Cutting Apa perbedaan Si A Yang ternyata Bikin Jahitan tepi Untuk kudung segi empatnya Dari pinggir setengah senti Ada yang bisa dua mili Itu berbeda Dan kesulitannya pun berbeda Nah Untuk itu Jangan pernah Kita berpikir Ini akan tergantikan Teman-teman Pasti Kita punya space Yang sangat besar Untuk offline Lanjut Jawabannya sudah tahu Apa? Bisa kita sama-sama Meneriakan No way Bahwa kita meyakini Bahwa offline Akan menjadi sesuatu Sampai pada titik Yang saya tidak tahu Kapan itu Oke ya Kita sama-sama Saya bertanya dulu Tolong dijawab dengan No way Jadi akankah Toko offline hilang Tergerus Disrupsi online? Kurang keras Kalau kurang keras Artinya gak yakin Saya berhenti disini Dan pulang Ya Kita mulai Jadi akankah Toko offline Hilang tergerus Disrupsi online? Terima kasih banyak Jadi saya bisa meneruskannya Dengan lebih pede Oke Ini saya tunjukkan Salah satu Integrasi Karena saya bilang Disini no way Ada catatan Harus beradaptasi Dengan perubahan Di video berikutnya Teman-teman bisa lihat Salah satu keberhasilan Sebuah toko di luar sana Yang sudah mengintegrasikan Teknologi Untuk tetap Membuat offline-nya seru Ini dengan teknologi Microsoft Kinect Bayangkan Ini adalah toko kita Lima tahun ke depan Tiga tahun ke depan Kita harus punya mimpi Seperti ini Ini cermin ajaib Dan ini true story Bukan hayalan Sudah ada di luar sana Show me blue Salah satu masalah Di toko offline adalah Bagaimana mendisplay seluruh produk Ini menjawab tantangan itu Ya Kalau kita punya toko space kecil Bagaimana punya artikel Yang banyak terdisplay semua Agak sulit Kalau kita tidak melakukannya Dengan disrupsi teknologi Seperti ini Dan dia setelah memilih Apa yang bisa dilakukan Langsung check out Tidak perlu lagi Repot-repot Bawa barangnya Ke kasir Mau foto selfie Dia siapkan juga Karena ini sesuatu Yang memang happening Saat ini Selfie di mana-mana Closingnya dengan QR code Bisa kirim Untuk Semua hal Saat ini dengan QR code Nyampe handphone Hari ini pulang Pikirin tuh Bikin toko Bikin toko gimana caranya Kapital bukan lagi Menjadi masalah Posting di Harvard Business Review Dan kebetulan Untuk yang satu itu open Karena di HBR Banyak artikel yang berbayar Oke Tapi nanti saya sampaikan Kata kuncinya Disruption Apapun bentuknya Teman-teman Ya Itu hanya Sebuah kemasan marketing Kadang-kadang Kita bicara hari ini Online disruption Kita berpikir Itu barang baru Pada sebenarnya Itu bukan barang baru Tapi dikemas dengan cara yang Semenarik mungkin Sehingga kita heboh Dan kemudian Saya yakin Secara bisnis ini menjadi baik Buat banyak orang Para konsultan Media dan sebagainya Tapi pada prinsipnya Disruption akan terus terjadi Teman-teman Itu sudah terjadi Sejak lama Tahun 70-an Beberapa saat yang lalu Saya diskusi dengan Mantan General manajernya Dari Bagian marketing Unilever Saya tanya ke dia Apa yang terjadi dengan Cara pandang Unilever Atau kebanyakan orang Di tahun 70-an Terkait dengan Traditional market Traditional market Pasar Itu katanya Dikabarkan akan Akan apa? Akan eksis Akan hilang Akan hilang Itu sejak tahun 70 Dan mendekati Era 90-an Disampaikan Sisanya hanya sekitar 25% Tapi hari ini Kenyataannya Pertumbuhan Pasar modern itu Dari 25% Di tahun 70-an Bergerak Hanya sampai Angka 35-40% Menurut risetnya mereka Jadi The disruption Is not so fast Teman-teman Gak begitu cepat juga Walaupun itu terjadi Karena apa? Itu sebuah Keniscahan Terjadi Tapi menyikapinya Tidak sebagaimana Yang kita terlalu khawatirkan Ya Intinya Disruption Wajib terjadi Disruption Wajib dan pasti terjadi Karena kita manusia Selalu berubah Itu kata kuncinya Boleh dilanjutkan? Nah Bahkan Saya mencelen Teman-teman Hari ini Jangan Pernah Berhenti Untuk Selalu terdisrupsi Bagaimana Kalau kita Someday I will be Disruptor Setuju gak? Satu hari nanti Kita ya Yang akan menjadi Disruptor Buat banyak orang Kalau kita Mampu melakukan itu Kita juaranya Karena kita berada di depan Tapi orang yang terdisrupsi Pasti ada di Belakang Lima hal teman-teman Yang diperlukan Untuk bisa menjadi Seorang disruptor Yang pertama Less Cost Ciptakan Sesuatu Yang Lebih hemat biaya Betul tidak? Kalau hari ini Teman-teman Diproduksi Yang lain Memproduksi baju Biayanya 100 ribu Teman-teman Bisa 10 ribu Itu mendisrupt Teman-teman Produksi yang lain gak? Mendisrupt Maka ketika kita Mampu membuat Penghematan yang besar Dalam biaya Kita sebenarnya Sudah berhasil menjadi Seorang disruptor Teman-teman Yang kedua Better Quality Kalau kita Mampu menghadirkan produk Dengan kualitas Yang lebih baik Dengan harga yang sama Kualitasnya lebih keren Kita jadi disruptor Gak teman-teman? Kita menjadi Disruptor Kita berpikir Bagaimananya Kita masuk Di yang kedua Better quality Yang ketiga Bagaimana Kalau kita Membayangkan Teman-teman Paham yang namanya Red ocean ya? Ketika kita bisa Keluar dari Red ocean Dan membuat Blue ocean kita sendiri Itu mendisrupt yang lain gak? Mendisrupt yang lain Bukan hal yang baru ya Kalau kita bahasakan Dengan begini Betul gak? Mau namanya online Besok namanya ada Alpha generation Mendisrupt Y generation Sama aja Karena pola pikirnya Tidak akan berubah Dari lima hal ini Yang keempat Easier to access Produk jasa Yang bisa diakses Dengan lebih mudah Akan mendisrupt yang lain Dan yang Tidak perlu dicatat Karena presentasinya Boleh dibawa pulang Kita bisa fokus Untuk berdiskusi nanti Yang terakhir adalah Smarter LBCIS Smarter Kalau teman-teman Punya sesuatu Yang lebih smart Dibanding yang lain Ada software Yang lebih akurat Dibanding Kompetitor Maka juga akan Mendisrupt yang lain Kuncinya Disruption ini Hanya lima ini Yang penting Kalau kita bisa Menguasainya Maka kita Keluar menjadi Seorang yang Mendisrupt yang lain Oke Kita lanjut Nah ini bagian Dari kesimpulan Dari literatur Yang saya bahasa Ternyata Dari risetnya Si profesor Boleh langsung Ditampilkan Dua-duanya mas Namanya Profesor Teseira Dia seorang profesor Yang punya riset Cukup banyak Brand retail Kalau teman-teman Baca literaturnya Langsung Ada lebih dari 20 brand Yang dia sudah Teliti disana Dan kesimpulannya Ternyata yang Mendisruption itu Bukan Teknologi Tapi apa Tapi perubahan Pada konsumennya Itu sendiri Ada sebuah teknologi Yang pada akhirnya Tidak mendisrupt Customer Tidak mempengaruhi Pola customer Dia tidak akan menjadi Disruption Ya tapi Kalau customer berubah Entah karena teknologi Ataupun bukan Maka terjadi Sebuah Disruption Seorang Disruptor Yang sukses Adalah Siapa Orang yang Berhasil Menemukan Menemukan apa Teman-teman Dan melayani Apa Kebutuhan Customer Yang muncul Secara lebih Cepat Itu adalah Seorang Disruptor Yang sukses Ini kata kunci sederhana Yang akan terjadi Di semua bisnis Termasuk bisnis kita Di passion Mudah-mudahan Dengan pengantar Yang sedikit ini Kita punya Pemahaman baru Bahwa besok Ada disruption Apapun Kita punya Kata kuncinya Yang ini Akan kita bahas Yang terakhir Menggalannya Ada tentang Kata kunci Bagaimana kita sukses Menghadapi disruption Apapun bentuknya Dilanjut Oh ini ada Study case Sedikit aja ya Boleh dilanjut Aja Ini tiga gambar Yang sederhana Saya menyebutnya Project change or die Di brand yang saya ikuti Sekian tahun ini Mereka mewajibkan kami Untuk mengikuti Pola Perubahan display toko Dan itu Tidak murah Teman-teman Oke Makanya pilihannya Change or die Ketika kami Tidak mampu Beradaptasi Dengan pilihan yang baru As a brand They said Go out Keluar Karena Anda tidak Apa Compliance Dengan Yang harus disajikan Tidak mudah Untuk bisa Believe ini kita bangun Tapi ternyata Siklus Yang namanya Kemarin disampaikan Apa namanya Ada product cycle Ada Siklus brand Kita ini Perlu diremajakan Perlu direjupinate Dan itu adalah bagian Yang sudah di research Berhasil Sehingga tidak heran Kalau hari ini Pokok saya Tampilannya A Tiga atau empat tahun Kemudian Harus berubah Jadi B Karena saya sudah Hampir 15 tahun Setidaknya sudah Tiga kali perubahan Besar yang saya lewati Dan ini adalah Sebuah hal Yang harus kita ikuti Untuk Mengikuti Bagaimana Agar brand Tetap pada posisi Yang tepat Tapi Sekali lagi Jangan terpengaruh Dengan biaya dulu Hilangkan itu Dalam pemikiran Teman-teman Kita bisa berubah Dengan cara yang Lebih sederhana Nantinya Oke Hal yang lain Boleh dilanjutkan Nah ini saya Mungkin Dengan beberapa Teman-teman Termasuk Jasmine Gitu ya Saya harus belajar Ulang Karena saya Yang terjadi hari ini Keagenan saya Sudah hilang Saya besar Sekian lama Dengan besarnya Keagenan Dan saya terlena Karena keagenan Tidak butuh Premium space Keagenan Jaman dulu itu Kayak online hari ini Bahkan dari rumah Selesai Saya sudah Melewati proses Dari ribuan Agen Almost 2430an Agen saya dulu Ya Tapi hari ini Kalau teman-teman Tanya Saya punya berapa Agen Less Than Ten Agents Ya Hanya punya Kurang dari Sepuluh Agen hari ini Apa yang terjadi Dalam Disrupsi Keagenan Boleh Dulu Sekarang Yang pertama Kompetisi Pemilik Brand sejenis Masih kecil Pada saat Saya memulai Tahun 2006 Dulu Oke Brand sejenis Artinya sama-sama Pemilik Brand A Hitungannya Masih sedikit Hari ini Brand A itu Sudah punya 200 outlet Seluruh Indonesia Artinya Secara sunatullah Pasti kompetisinya Juga akan lebih Besar Dulu Saya punya Agen Yang belanja Dari Papua Perbulannya Sekali belanja Tidak kurang Dari 40 juta Hari ini Ketika di Papua Ada brand A tersebut Apa yang terjadi Ya gak usah belanja Ke Jakarta lagi Dia cukup Belanja di lokal Disrap Yang kedua Brand yang berlainan Ya logikanya Kalau di Busana Muslim Sekarang udah berdarah-darah Kali ya 2006 itu Saya termasuk Yang pertama kali Di TDA Yang punya toko Online Waktu itu Saya mulainya Online sebenarnya Karena dulu Modalnya gak banyak Saya mulai dari online Ya sampai akhirnya Berubah arah Jadi offliner Ya Tapi yang jelas Ini adalah fakta Di lapangan Yang terakhir Kita berbicara Dengan kemudahan Informasi internet Nah ini hati-hati Teman-teman Di level tengah Biasanya terkikis ya Jasmine Kalau tidak konsisten Dengan Keagenannya Customer boleh dong Belanja sama Jasmine Langsung Betul tidak Dan kalau itu terjadi Kira-kira agennya Kecewa gak Kecewa Dan tidak bisa Dihindari Dalam masa sulit Seperti ini Coba teman-teman Tanya pada Pemilik brand Dulu Distributor Wajib Nyetok Sekarang bahkan Distributor itu Kayak Subagen bahkan Yang bahasanya Baru beli Ke prinsipal Ketika Ada order Ordernya di Pooling Kemudian baru Mereka order Dulu Model distributor Gak pernah begitu Tapi hari ini Banyak keagenan Yang dengan Cara itu Dilakukan Terakhir Nah ini juga Hal yang bisa Teman-teman Pertimbangkan Bahwa secara Jangka panjang Saat kita Membangun Bisnis yang Langsung Directly Ketemu dengan End user Nah ini Penting untuk Digali oleh Para Pemilik brand Yang masih Fokus dengan Distribution Ship Saya termasuk Yang patah Arang Mas Arief Utomo termasuk Yang patah Arang Ya dengan Offline yang Sudah kita Bangun Bahwa Tidak mudah Untuk membuat Reseller Atau agen itu Menjadi loyal Dengan kita Saya Tempoh hari Berbicara dengan Beberapa teman Tanpa harus Sebutkan nama Dalam Satu Dalam satu Tahun Dia punya Seratus Reseller Yang belanja Teman-teman Tahu Tahun depannya Hanya tersisa Tiga puluh Dan tujuh puluh Selalu ada Sisipan untuk Reseller yang Baru Kalau lebih dari Lima puluh persen Boleh gak saya sebut Mostly Kebanyakan Reseller kita Sudah tidak Loyal Apa tidak loyalnya Ya banyak faktornya Kalau kayak sekarang Kalau brand kita Dijual sulit banget Loyal gak kira-kira Gak akan Teman-teman Dan ini tidak mudah Kita bangun Yang kedua Loss Yang akan kita Harus hadapi Ketika kita Melihat Kita gak punya Data end user Ada sebuah brand Teman dekat saya Hari ini Karena tidak Punya data end user Yang katanya Sudah lebih dari Ratusan ribu orang End user Karena satu reseller Bisa punya Sub resellernya Katakanlah Lebih dari Dua ribu Kan Sekeren banget Sub resellernya Lebih dari dua ribu Berarti dia jualan Di bawahnya Lebih banyak lagi kan Dia tidak punya Data end user Ketika resellernya Rame-rame hilang Masalah gak Masalah Karena kita gak punya Dan gak bisa Ngapa-ngapain Semua data Yang namanya Pembeli Ada dimana Ada di reseller Harus aware Walaupun kita Tidak ingin bermain Mencurangi Bawahan kita Tapi tetap Kita harus sangat Menyadari Bahwa data-data itu Harus kita Collect teman-teman Collect dari sekarang Walaupun kita punya Niat yang baik Untuk mempertahankan Saya sangat senang Karena saya sangat yakin Hanya dengan Istikomah Dalam bisnis Dan value yang kita bangun Kita akan jadi sesuatu Tapi untuk meng-collect Itu lain hal Bisa kita melakukannya Direct to end user Hanya untuk Menjembatani ketika Reseller kita Gak mampu melakukan promosi Misalnya Banyak hal Tapi data itu Tolong dipegang Itu penting sekali Itu aset kita Dari brand yang kita bangun Bertahun-tahun Lanjutkan lagi Nah Sampailah pada kesimpulan Saya coba Lebih fokus disini Apapun disruptionnya Ini kunci keberhasilannya Saya sampaikan Apapun disruptionnya Ini adalah kunci keberhasilan Untuk kita tetap Menjadi Bertahan Minimal Atau kita mau maju Yang pertama Kita harus mengenal Knowing your customer better 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 itu berarti Ada proses perbaikan Dari hari ini Besok harus lebih baik Besok berarti Elusannya akan lebih baik Dibanding besok Knowing your customer better Itu deep Dalam Teman-teman Kalau kita sudah tahu Customernya better Lebih baik Maka kita pasti Mampu Kalau kita mau Untuk memberikan Yang kedua Services yang lebih Baik Buat customer kita Bagaimana cara teknisnya Kita lihat Boleh dilanjut Oh oke Saya agak terinterap sedikit Untuk mengetahui Pasar busana Kebetulan bisnis saya Busana Muslim Ini riset kecil-kecilan Yang selalu oleh brand Itu diajarkan kepada kami Tahun 2019 Total Penduduk Indonesia Ada yang bilang 270 Ada yang 279 Ini data yang saya ambil Dari mana Dari popularity Pyramid.net Itu ada 269 juta Gak jauh-jauh amat Oke Dari piramid yang ada Kita bisa lihat Bahwa kiri dan kanan Relatively seimbang Ya Antara pria Antara pria dan wanita Relatively jumlahnya sama Sekarang kita Bedah lebih jauh Lanjut Yang saya kotak merah Itu kalau dalam Bahasa populasi Disebutnya Prime working age Artinya Usia Yang sangat Prime itu Yang utama Orang-orang bekerja Di usia itu Di bawahnya Berarti First working age Ada beberapa orang Yang sudah bekerja Sejak usianya Lulus SMA kan Ya tapi kita akan Fokus hanya disini saja Nanti kita lihat Datanya kalau kita Bedah akan seperti apa 25 sampai 54 Itu 42,4% Dari total populasi Indonesia Di 2019 Pembagiannya 46% nya Kurang lebih Orang-orang Yang paling akhirnya Di tahun 79-80 lah Ya tergantung Kita mau pakai Surveenya siapa Oke Anggap 4,6% Gen Y nya ada 54% Oke Tapi kita lihat 10 tahun ke depan 2029 Posisinya sudah Begini teman-teman Knowing your customer Better Berarti kita tahu Profiling mereka Betul gak Kalau hari ini Teman-teman Si A, si B, si C Wah saya bisa jualan Yang kenceng Belum tentu Itu akan terjadi Kalau kita gak Knowing Our customer better Ya Setiap pergantian Generasi ada pola Berbelanja Ya akan berubah Ya Kita lanjut lagi Oke Ini cara saya Mengenal customer saya Di Busana Muslim Indonesia tadi Saya bilang 269 juta Lanjut Wanitanya Ada hampir setengahnya 49,7% Itu wanita 133 juta Wanita Ini gak pakai Simbol apa-apa Teman-teman Ya Kok pada senyum-senyum Yang ketiga 70%-nya Dari statistik 2016 Itu adalah Muslim Jadi saya anggap Saya menggunakan data yang sama 93 juta Lanjut Kalau anggap Usia balik itu 15 tahun ke atas Ya Maka kurang lebih Ada 70% juga 65 juta Lanjut Nah Data ini yang gak ada Ya Data ini gak bisa dibaca Tapi kita bisa Bengira-ngira Dengan banyaknya Yang berkerudung Maaf disini Yang berkerudung Ya Kan pasti lebih banyak Hari ini kan Dan di jalanan juga sama Artinya kalau saya Samplingnya 30% Oke ya Bisa diterima ya Mungkin realnya lebih Maksud saya Ya Oke Lanjut Apa yang terjadi Dari angka 19,5 juta Jika per tahun Ya Orang-orang yang 19,5 juta ini Hanya membeli Satu kerudung Harga 50 ribu Dan dia membeli Busana yang harganya Anggap aja gamis Gitu ya Sekitar 200 ribu Maka omset Dari busana muslim Setahun itu ada 4,9 triliun Angkanya teman-teman Ini survei bodor ini Survei yang sederhana Apakah pertanyaan saya Siapa disini Yang setahun Cuma beli satu kerudung Oh ya Ada yang gak Lupa saya Bapak-bapak ya Oke Tapi kenyataannya Tidak Kita naikin lagi Sekarang Jika per bulan Mereka belanjanya 250 Masih masuk akal Lihat angkanya Teman-teman Significantly increase Right Ada berapa Hampir 60 triliun Dan saya sampaikan Karena saya tahu Brand-brand besar Yang saya pahami Mereka Angkanya Dibanding 60 triliun Seperti ini saja Masih sangat jauh Gak etis Kalau saya bicara Angkanya berapa Tapi yang jelas Masih sangat-sangat Jauh sekali Padahal mereka Menjadi brand-brand Dengan 200 toko Brand-brand Dengan 180 toko Kalau gabung Ketiganya bahkan Saya bilang Gak ada apa-apanya Oke Ayo Semangat dong Toko offline dong Ya Kita garap Barang-barang disini ya Masih sangat kecil Lanjut Oke itu hanya Intermeso bagaimana saya Mencoba mengenali Customer saya Ya Knowing customer need Nah ini yang harus Saya sampaikan Saya sedih sekali Berkunjung ke beberapa Pemain gede Yang belum punya Apa Komputerisasi Aduh sedih banget Saya itu Karena mereka tidak paham Bahwa itu sangat powerful Untuk mengenal karakter Dari customer kita Teman-teman Setelah kita punya POS Kita bisa meng-collect Customer data Bukankah Alibaba Menjadi pemenang Dengan punya big Data Kenapa kita Sudah tahu itu Katanya millennial Tapi datang ke tokonya Pasti pakai Nota Masih pakai Excel Excel udah baik Yang pakai nota Yang saya khawatir Excel saja Masih saya koreksi Gak mudah Buat analisa-analisa Kalau kita gak paham Yang kedua Tentu Kalau sudah punya Kita harus melakukan Data mining Kita analisa Kita buat report Dan ini adalah Berikutnya Hal yang penting Ketika kita sudah punya Report analysis Yang baik dari POS Kita punya tiga hal ini Pertama Customer insight Yang kedua Namanya Inventory insight Dan yang terakhir Ini hal yang paling standar Kita minimal tahu Omset dengan mudah Walaupun bukan hanya Bicara omset Saya akan tunjukkan Oke kita mulai dengan Customer insight Beberapa hal saja ya Saya lihatkan Oke Siapa disini Yang bisa dan mampu Kalau customer-nya Ada lebih dari seribu orang Dengan sangat yakin Bisa bilang Si A, si B, si C Yang belanjanya Di atas 50 juta per bulan Kalau kita gak punya Data Yang Sudah Sudah baik lah Dengan POS tadi Tidak mudah Kita teman-teman Menjawab ini Betul tidak Kita hanya pakai Perasaan Makanya banyak ibu-ibu Dipesan karena korban perasaan Yang kedua Database contact Nah apa sih pentingnya Database contact Nah tadi saya Ngobrol dengan teman-teman Yang sudah punya toko Ini salah satu terbosan Yang bisa kita lakukan Dengan data ini Database contact Siapa ya Ada yang sudah Berbisnis lebih dari 10 tahun Boleh angkat tangan Ayo Belum ada Oh ada Sudah 10 tahun mbak ya Online offline mbak Offline alhamdulillah ya Jadi ada teman nih mbak Mbak dari 10 tahun Itu sudah punya data Berapa banyak mbak? Belum Belum tahu Database customer Minimal nomor telepon Cukup banyak? Ada seribu Eh seribu Ada seratus ribu? Belum sampai Hari ini teman-teman Saya sudah hampir 15 tahun saja Data collection saya Tidak lebih dari 320 ribu orang Oke Tapi karena saya aware Banget dengan itu Saya collect itu dari apa? Oke Kalau hari ini ada Promo Whatsapp Yang tidak di blokir Kalau broadcast Jadi sesuatu Tidak kira-kira? Bayangkan teman-teman Kalau kita kehilangan data itu Kita tidak punya apa-apa Pak saya followernya 1,1 juta Belum tentu kan Dari ilmu Instagram Pada saat kita posting 1,1 jutanya Bisa melihat posting Kita Tapi kalau kita sudah Bisa mendetailkan sampai Number of cell phone Address Apapun yang bisa kita jangkau Tanpa bantuan platform Kita powerful banget Ya Atau Hal yang lain Siapa yang ketika Customernya ulang tahun Ngasih selamat disini Ada gak yang online dan offline? Ayo angkat tangan Ada Satu, dua, tiga Aduh Masih sedih saya berarti Datanya memang belum pernah terkolek Itu adalah bagian dari Yang namanya engagement Betul? Ya Di offline Kami diajarkan itu Setiap kali masuk POS Dashboard pertama kami adalah Yang hari itu ulang tahun Apa yang harus dilakukan Sudah saja Kita calling Aktivitas morning activity Dari para SPG kami Nalaupun orang yang ulang tahun Assalamualaikum bunda Kami dari toko A Selamat ulang tahun ya bun Kami ucapkan sumat ulang tahun Dan kami ingin memberikan Diskon sangat spesial Buat bunda Berupa Diskon Ya Diskon 20% Itu sesuatu loh Yang ketiga Ripple and closing index Ini hal yang sangat sederhana Kalau kita gak punya data Kita gak tahu Berapa yang namanya Sales to conversion Sales to customer ratio Conversi Sorry Sales conversion ratio Ya Orang yang datang Yang bisa Kita convert Menjadi Pelanggan Kita gak akan pernah tahu Dan ini angka di retail baik Enaknya apalagi Saya sudah punya Best practice Nah di offline Itu banyak banget Ya karena memang Modeling offline Sudah sangat lama Jadi kalau kurang dari 80% Orang yang datang ke toko Tidak berbelanja Ada yang salah Dengan toko kita Itu enak sekali Kalau kita sudah punya Banyak parameter Seperti itu Yang kedua Inventory insight Saya tunjukkan Bagaimana power poolnya data Oke Lost prevention Itu menjadi hal yang utama Ketika toko kita besar Kita gak tahu Berapa Kehilangan Betul Biasanya kita Kalau gak tahu data Kita hilaskan saja Padahal best practice Tidak boleh Lebih dari 3% Lebih dari itu Toko kita masalah Saya senang Kalau bisa menyebutkan Best practice Atau norm Bahasa lainnya Norma ini Karena itu menjadi rujukan kita Performancenya baik Atau buruk Saya Karena masih belajar online Saya gak banyak ketemu Norma-norma seperti itu Untuk menjadi Pacuan saya Acuan saya melangkah Ya Slow pass moving item Bayangkan kalau teman-teman Yang ini saya datang ke toko Ini udah berapa lama Agingnya Kalau gak punya data Gak bisa jawab Kita hanya mengirangi Oh Lebih dari Satu bulan Lebih dari Satu minggu Ya paling besaran itu Yang bisa kita lakukan Padahal itu nanti hubungannya Dengan cost of inventory Ada lagi hubungannya Ada sales true Kemarin Mas Arief Mengingatkan Kebetulan bahasa kita sama SSR Ya Sales to stock ratio Mas Arief bilang Di toko offline Satu banding Tiga Itu sama Pakemnya Karena pakem standar Internasional yang dipakai Kalau untuk ingin jualannya Seratus Kudu punya stok Tiga ratus Tapi tau gak Risetnya online berapa Saya dengar Kenapa saya bilang dengar Saya kurang-kurang yakin ya Tolong dikoreksi Satu banding enam Ya Satu banding enam Itu artinya Salesnya seratus Orang online Harus punya stok Sampai enam ratus Ya Bisa dipalidasi lah Sama teman-teman online Agak cepetan dikit Saya gak bahas semua ya Sales performance Nah ini yang saya senang nih Salah satu terobosan Ketika toko kita mandek Adalah kita menganalisa Data-data ini Kenapa Kita bisa melakukan Yang namanya Store grading Store grading itu Berhubungan dengan Articles yang akan ada Di toko-toko kita Ya Ketika ini diberlakukan Di brand saya Saya Kemudian dibedah datanya Dan mereka bilang Pak Teguh Kalau di ITC itu Gak usah ada Busana yang harganya Lebih dari seratus ribu Duh kenapa pak Ini nih datanya Salesnya gak ada Bahkan bapak Gak usah fokus Kalau perlu dihilangkan Itu kita bicara Ilmu pareto sebenarnya Betul tidak Yang kira-kira bukan 20% Yang memberikan omset Ya kalau memang Tidak penting banget Hilangkan Apalagi spasenya di ITC Saya cuma 3x3 3x4 Maaf dikoreksi Ya Bayangkan Kalau cuma spasenya segitu Artikelnya bu Banyak Oh iya Terima kasih Pas kok pas Siap ya Kebayang kira-kira Nah kalau kita melakukan ini Kita juara deh pokoknya Oke lanjut Agak geber dikit Oke ini tadi saya sudah cerita Kenali ini Berikutnya lagi Nah ini juga penting Ya Lihat nih Tipe customer ini Kita ajarkan loh Ke para SPG kita Menghadapi orang yang pendiam Gimana dan sebagainya Itu bagian yang penting Kalau hari ini belum Lakukan Ya Jadi knowing your customer Bukan hanya bicara aging Berapa usianya Tapi juga tipe mereka Yang berbeda-beda Lanjut Nah ini sudah pasti ya Lihat Customer today itu Membeli apa Ini bagian dari challenge saya Offline store Oke Nanti saya ceritakan sedikit Di ujung ya Tentang apa yang kita lakukan Training at Apple store Sudah marak di mana-mana Ini bagian memberikan experience Yang kedua Di Nike Soho Nike Plus Ya Ada yang namanya apa Trial zone Ya Kalau beli sepatu Mereka bisa Trial zone kayak gini Nyobain dulu sepatunya tuh Enggak langsung beli Kalau enggak cocok ya simpen lagi Ada bahkan Buat yang suka basket Ngerasain bagaimana Si sepatu ini Kalau buat ngelempar bola Sesuatu enggak gitu Ini experience yang mereka bangun Terus kalau di toko kita Apa mau bikin apa Ini nih Beauty and hijab Kelas yang punya toko Yang belum lakukan Lakukan Potensinya cukup besar disini Terus kita bisa bikin lagi Apa namanya Ini lomba mewarnai ya Lomba mewarnai Itu bagian experience Yang melibatkan emosional Anak-anak yang dibawa Yang belanjanya Bukan anaknya kan Ibunya yang belanja Kita tahu Customernya tetap ibunya Yang kita bidik Oke agak ngebut Lanjut Ini dia Yang lagi rame Light asset Light operation ya Gimana cara yang menciptakan Ini adalah kunci dari Membuat disrupsi toko offline Yang pertama Kita harus mereduksi Cost awal kita Terdiri dari Rental tentu aja Purniture System Security Visual merchandise Accessories Banyak lah itemnya Kalau mau buka toko yang serius Ya Kalau kita bisa Biduk ini Sesuatu Yang kedua Kita berbicara Inventory cost Yang tadi saya ceritakan Semakin lama Nilai dari sebuah Barang yang tidak terjual Naik apa turun? Turun Jadi kalau mau Inventory costnya Kecil Artinya dibalik Kita bisa menjual Barang itu dengan harga Yang lebih baik Atau marginnya cukup Parameternya kalau di Sistem itu Itu namanya Markdown Ya Berapa persen Kita kehilangan Dari value yang Dari awal Sejak dia masuk ke gudang Yang berikutnya Operational cost sudah jelas lah ya Labor cost dan sebagian Bagian dari challenge Di semua bisnis Dan yang terakhir ini Jarang kita perhatikan Productivity teman-teman Improve productivity Pernahkah kita berpikir Dalam sebuah toko Nah tolong dianalisa Yang punya toko offline Pak omset saya berapa? 100 juta Oh oke Bagus Bagus Tapi begitu ditanya Berapa jumlah karyawan kamu? 10 Tokonya cuma Misalkan 60 meter Bagus atau tidak? Nah kalau gak punya ukuran Bingung nih Bagus gak ya? Kalau ngeliat omset 100 juta Buat saya bagus pak Tapi kalau denger Ada 10 karyawan Di karyawan di tempat saya Cuma 6 Misalkan Ini adalah kuncinya Productivity itu Mengukur satu orang SPG di tempat kita Bisa menghasilkan berapa? Rupiah Sekali lagi Ada norma disana Ada best practice Best practice nya Internasional yang dipegang Tidak boleh lebih dari 10% The best hari ini Di Indonesia adalah Body shop Angkanya di bawah 8% Ya Zara Indonesia masih 12% Tapi teman-teman tahu Di brand yang saya punya Itu bisa lebih dari 20% Dan buat standar Internasional Jelek Jangan kaget Kalau teman-teman Berkunjung ke Zara Di Kelapa Gading Di mana Siang hari SPG dan kasirnya Berapa orang? Satu Untuk ukuran toko Lebih dari 80 meter persegi Siang hari Teman-teman datang Ke Zara Di Kelapa Gading Saya cari ini Kasirnya gak ada Eh kasir saya tadi Ternyata yang ngelayanin saya SPG SSPG SKasir Itu yang sedang Diimpro Productivity Kalau angkanya Normanya Terlempui Mereka gak mau Lanjut Ini terakhir Alhamdulillah Sekali nih Ya Kecapean Nah ini adalah hal yang Sederhana teman-teman Tiga hari ini Boleh langsung dimunculkan semua Ini yang bisa kita lakukan Directly Langsung dari toko Kita hari ini Gak pakai mikir Kita bisa Meng-improve Sepaling kiri In-store sales Toko Kita adalah Sesuatu yang harus kita Tingkatkan telus salesnya Ya bagaimana caranya Ada banyak hal yang bisa dilakukan Tentunya Yang kedua Banyak orang belum Mengaktifasi Out-store sales Di toko-toko saya Kepala toko Tidak boleh lebih dari Ya paling minim Paling minim itu Kehadiran di toko-nya 60% 40%-nya harus di luar toko Nyari omsetnya Mereka bisa keluar Nyari apa Bikin bazar Mereka datangi Instansi Mereka bawa barang Kan passing Kalau seorang kepala toko 100% ada di toko Itu bukan toko saya Oke Ya Tokonya ibu ini Ya Kalau gak toko saya kan Toko istri saya maksudnya Oke Jadi Pastikan outstore Diaktifasi Yang ketiga Gak usah saya ajarin Teman-teman online Jawa lebih hebat Ya Di lantai dua Toko-toko kami Seringkali kita jadikan Untuk basis online Walaupun tidak maksimal Karena ternyata Saya pelajari Untuk membuat online Yang efektif Saya butuh Membuat sebuah brand baru Saya jualan Brand saya disana Gak maksimal Walaupun followernya Ada yang sudah sampai 11 ribu Gak bisa juga Ngangkat sales Oke Ingat Hari ini kita baru bicara Multichannel Jangan lupakan Bahwa kita harus Segera beralih ke Omnichannel Terakhir kali Slide saya Adalah oleh-oleh lagi Nonton lagi Silahkan Ini juga Real Apa yang dia improve Adalah experience customer Yang datang ke Toko-tokonya Tetap mereka bisa Melihat secara visual Apa yang dijual Tapi Lihat Apa yang dia lakukan Dia bisa memilih Barang-barang yang ingin Dicobanya Lewat aplikasi ini Bahkan Dia bilang Mau minum apapun Bisa dipesanin dari sini Nantinya Suasana Tempat fitting roomnya Kayak apa Mau sunset Mau malem Bisa diatur Dia hanya tinggal Semuanya Siapkan disini Nanti ada orang yang Nyiapkan Dan dia di calling Bu udah siap Di fitting room Ibu silahkan masuk Oke Dia akan ketemu Dengan produk yang dia ambil Dia bisa pilih Lightingnya Apanya Bisa kita lihat Dia punya rekomendasi Dipake mix and matte nya Pake kalung Pake apa Langsung ada rekomendasinya Keluar Teman-teman Tidak kaget Tentu Kalau kita Pisit Profil dari produk-produk Tentu Tiba-tiba Facebook Besoknya Nampilin yang sejenis Kan Ini hal yang sama Yang dilakukan Dia mengerti Profil per orang Bukan hanya Menampilkan asal Ada AI Di sana Alhamdulillah Slider akhirnya Sederhana aja ya Nah Thank you Terima kasih banyak Teman-teman sudah mendengarkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah ya Semuanya terdiam Karena Tadi seperti yang Termasuk saya Karena tadi udah dilihat Sebenarnya Lebih banyak Pemain online Disini daripada offline Dan semuanya terkesima Dengan penuturan Pak Teguh Saya gak tau sama apa enggak Dengan apa yang saya pikirkan Tapi saya pengen nanya nih Pak Teguh Yang pertama sekali Saya pikirkan Bahwa UKM Mewakili UKM adalah Modalnya gede banget Pak Kalau mau buka toko tuh Pak Sewanya Pak Mau stoknya Pak Tentaga kerjanya Pak Dan lain-lain gitu loh Pak Itu mungkin salah satu penyebab Berat banget Pak Kalau kita mau offline gitu Gak tau ya Pak Kalau yang lain-lain itu dari saya Siap Oke pertanyaan yang luar biasa Karena itu adalah hal yang sangat common Jangan kaget Kalau teman-teman buka brand yang saya sekarang pegang Satu toko itu minim-minimnya itu 600 Pada saat teman buka hanya satu toko saja 600 apa? 600 juta 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 ya Mostly toko-toko saya dibangun Itu Duit itu semua Saya gak nyebutin brand lah ya Tapi teman-teman tau lah Ya Sekali 600 juta Pak 600 juta Jadi kalau toko saya misalkan ada dua Ya tau lah pengalinya 16 katanya Pak Ya Ya kebetulan hampir semua toko-toko saya gak ada juga yang 600 Ya diatas itu semua Tapi pertanyaan saya sederhananya begini ya Kalau saya sudah tahu ini adalah menjadi hal yang berat Tentu teman-teman sekarang saya berhasil ajak untuk diakinkan Nah kita memang harus cari solusi bersama Saya gak berani launching terbuka terlalu jauh Tapi intinya Pak Rosya dan beberapa orang sedang menyiapkan solusi untuk ini Ya Jadi mudah-mudahan ketika kita ke depan bisa membuat ini sebagai solusi nyata dari TDA Bismillah Kita akan menjadi disruptor paling hebat di Indonesia untuk besana muslim Ya Kalau saya tadi bilang angkanya sebegitu besar Ya Kalau teman-teman ngasih uang saya ke saya 1 juta Dan saya kasih satu toko murah Ya Murah banget Ya Nah itu yang kita lakukan Nanti tunggu tengah mainnya ya Biar gak lama bahas itu Tapi yang jelas betul Ini adalah bahan yang harus kita kaji Saya pribadi tugasnya disana Di tim ini adalah Untuk mendisrupt Toko offline saya sendiri Yang tadi padat modal Jadi Jauh berkurang Tadi saya bilang Ketika saya bisa mengendalikan lebih hemat saja Berapapun nilainya Saya sudah menjadi disruptor Buat orang yang biayanya tidak berubah Dan saya di challenge Kalau dari 600 juta Ya at least saya harus di angka Seperlimanya Ya Seperlimanya itu challenge buat saya Dan kalau saya sudah bisa membuat toko Dengan sewa 2 tahun Udah include 2 tahun ingat Purniturnya Harganya jadi 100 juta Bisa punya persepsi lebih murah Bisa Atau masih terlalu besar Buat teman-teman Masih terlalu besar Oke Kita akan buat modeling yang lebih sederhana Kalau gitu Ya Itu challenge buat saya Saya punya tim dengan Pak Rosian Untuk buat standar toko yang Minimal square meternya sekian Tapi kalau hari ini adalah itu challenge-nya Untuk membuat toko yang lebih murah Ayo Kenapa tidak Tapi saya percaya Itu hanya Hanya perlu sebuah awalan Betul tidak Ya Dan kalau teman-teman selalu berpikir Kapital nomor 1 Ya Saya mohon maaf Saya harus meninggalkan teman-teman semua Karena kapital hari ini Dengan adanya crowdfunding Kata kuncinya salah satunya itu Tidak lagi terasa besar Jadi Ini hanya the way aja Ya Jadi ibu Saya yakin Kalau di Lebo Bu Eritama Udah Angkanya sekian Udah lewat lah ya Artinya Ini saya bicara Kalau kita hanya mampu Membuat toko dengan besaran 20 juta Saya punya modeling Ya Yang harganya Untuk furniturnya Di bawah 8 juta Dengan square meternya Misalkan ada 30 meter persegi Ya bisa saja kita adopt yang itu dulu Ya kan Karena kuncinya kan bukan hanya furnitur Ada banyak faktor tadi saya jelaskan Jadi Bismillah ya Kita sama-sama say no Untuk berpikir Bahwa kita tidak punya kapital Ada banyak di luar sana Bahkan ada teman-teman TDS sendiri Yang sudah mampu membuat Sekian ratus toko Hanya dalam 2 tahun Ya kan Caranya Ya crowdfunding Itu salah satu Workaround yang bisa kita lakukan Gitu Bu Erita Siap Ada lagi teman-teman Maka siapa ini yang akan Kalau Mas Rosyan dilarang bertanya Kan ya Maka Boleh dibantu teman-teman Ada yang mau bertanya Ya sebentar Yang bawa mic lagi istirahat soalnya Bismillah Perkenalkan nama saya Putri Pak Dari Tanggerang Selatan Menarik sekali untuk Ternyata Ternyata Online itu Harus juga punya offline Gitu Dan Ternyata brand-brand besar yang main online juga Kok turun juga ya Ke offline Kok katanya Yang offline Kayak matahari Sekarang lari ke online Gitu Tapi sebaliknya yang Dia awalnya online Malah turun ke offline Oke Oke Kemudian kan kita misalnya Sebagai Sebuah brand Yang Membuat sistem Penjualan itu Dengan sistem Kemitraan Oke Dimana pusat Tidak boleh Menjual retail Gitu Oke Ketika dengan memilih sistem itu Memang ada kekurangan juga Kita tidak pegang data customer Data customer ada di mereka Betul Ketika mereka hilang Solusinya Ya mungkin kita bisa cari yang Baru Gitu Mitra yang baru Tapi ya Tadi data Tidak ada Gitu Jadi Apakah Salah satu solusi Dari pusat tersebut Itu turun dengan Membuka Toko offline itu Gitu Jadi misalnya Toko itu Apa Brand Nama Dengan nama brandnya itu Oke Kemudian Atau Misalkan Si brand Pusat itu Juga jualan retail Gitu Pak Kan ada wacana Misalnya Contoh aja Kayak franchise Gitu Dia misalnya Buka franchise Tapi dia boleh juga dong Ambil franchise nya Dia sendiri Oke Gitu Saya bisa nangkap Tapi itu Dari segi etika Atau seperti apa Bisnis dan agamanya Gitu ya Pak Aduh Berat ya Agama Bagaimana Gitu Oke Saya yakin Bapak Paham gitu Kemudian Saya banyak pertanyaan ya Pak Oke Saya ikut aja lah Oh gimana Oh satu dulu Oke Yang biar teman-teman Panitia yang mengarahkan Saya hanya coba menjawab aja Yang pertama Dalam sebuah transaksi itu Selalu ada Akad Betul Tapi akad itu juga Ada beberapa Akad yang bisa kita perbarui Ya Contoh Ketika ada Misalkan Bencana alam Ya kan Selalu itu dicantumkan Dalam sebuah perjanjian kan Maka bisa ada pengecualian Mungkin juga Dalam kondisi Disruption nya Yang sangat hebat Yang paling penting Adalah berkomunikasi Dengan mereka Saya rasa Kalau dari sisi Humanis nya Pertama itu Pendekatan itu Tidak boleh dihilangkan Ya Akad itu menjadi Sangat penting Tapi saya percaya Akad ketika Perlu diperbarui Membutuhkan komunikasi yang baik Nah Yang ingin saya Sampaikan begini Kenapa brand saya Itu sejak awal Langsung masif Ya Dalam hitungan 12 bulan Pada saat saya Di 2007 Buka Toko Itu hanya butuh Waktu 12 bulan Untuk 20 toko Ya Karena mitra Yang digunakan Bukan crowdfunding Belum ada saat itu Crowdfunding Ya Kemudian Apa untungnya Buat si brand Kalau ada toko Di Jawa Tengah Jawa Timur Surabaya Misalkan Atau di luar Jawa Brandingnya Jadi lebih cepat Betul gak Brand itu Menjadi lebih Dikenal Cara waktu itu Kan itu yang dilakukan Aktifasinya Kan belum ada online Sehebat sekarang Nah Kalau memang Pada akhirnya Kalau concern saya Adalah berbicara offline Sesuatu itu kan Tidak ada Sesuatu yang mahir Unless Kita mulai Masuk ke dunia itu Betul Saya dianggap sekarang Lebih mahir oleh Bapak dan Ibu Bukan karena Saya lebih hebat Saya yakin Tapi karena Saya lebih dulu Masuk Nah Kalau kita ingin Mahir di offline Dan kita tahu Bahwa channeling ke depan Memadukan online To offline Ya Bahkan beli-beli Terakhir tuh Di bulan ini Itu bicara tentang Click and collect Memanfaatkan kerjasama Dengan Alfa Maret Itu fitur yang Mengkerjasamakan online Dengan offline Jadi itu tidak bisa Dihindari Saya rasa Ya Mbak Jadi saran saya Kalau memang Mbak Melihat ini Bisnis model yang bisa Di adopt Dan buat saya Itu menurut saya Baik Ya Mbak bisa Memproteksi data mereka Lakukan dengan Sebuah komunikasi Yang baik Dan saya rasa Insya Allah tidak ada Kendala Karena goalsnya Mbak jadi lebih Paham ke arah mana Mudah-mudahan Ini menjawab ya Karena dalam Konteks kerjasama Ada perjanjian Yang harus sama-sama Kita sepakati ya Saya sendiri Menghormati sebuah Bisnis Karena kita menjaga Akad kita dengan baik Saya rasa begitu ya Mbak ya Jadi bukan masalah Benar dan salah Gak ada benar dan salah Itu tergantung Mbak Melihatnya Dan menyampaikannya Dengan cara bagaimana Tapi kalau misalkan Kita sebagai Owner Juga mengambil Istilahnya Retail Franchise-nya itu Tersebut Buat saya Buat saya Mas saya dididik Dengan cara itu Mbak Kompetitor saya Adalah pemilik brand Serius Ketika saya punya Toko di ITC Satu ITC di Jakarta Dua setengah kilo Dari sini Dan Toko Pemilik brand Buka di situ Tapi what happen next Dia tahun keempat Tutup Dan saya masih stay Berarti kan Walaupun Mbak sebagai Pemilik brand Menjadi hebat Nomor satu Di retail Belum tentu itu terjadi juga Bedanya Mbak memang Yang punya brand gitu aja Tapi kita bilang gak Ke mereka gitu Bahwa kita Kita terjun juga gitu Ya kalau itu Saya bilang gitu Akan gak bisa saya Ya dan tidak kan Tapi saya hanya bisa Menyerankan secara humanis Orang akan terganggu Ketika sebuah kesepakatan Tiba-tiba berubah Dan tidak ada pembicaraan Saran saya Mbak Jelaskan Ini loh Global worldnya Gini Ya ini kita bicara Baru bicara Indonesia ya Kalau kita masuk nanti Ke Malaysia Singapura itu kan Hal yang akan jauh lebih besar Mbak meyakini Apa yang saya sampaikan hari ini Baik untuk mengembangkan Bisnis Mbak Maka tidak ada kata lain Buat kompak Dengan para resellernya Untuk bisa Mujudkan itu Bareng-bareng Ya Nanti kalau bikin Tokonya bingung Nanti kita ketemu lagi ya Oh ya siap Oke Pak Ini lanjut nih Pak Saya ada pertanyaan Oke Jadi banyak Owner brand yang cukup besar Yang saya kenal Orang TDA Akhirnya turun ke offline Tapi dengan cara Menggandeng orang gitu Maksudnya? Boleh sebut brand gak sih? Jadi bikin Ini kayak semacam Nibraus house Nibraus house gitu Oke Tapi bukan dia kan Yang turun ketemu customer langsung Tapi orang-orang juga gitu Lalu find the customer-nya Itu dimana gitu Sebentar orang-orang itu Maksudnya Si Nibrausnya Tidak ketemu dengan Customer langsung Kan kita pengennya Kita punya data base customer Mungkin saya yang kurang paham Apa gimana gitu Ada Pak Ihsan gak disini Disini kemarin Orang Nibrausnya ada Ya Ada Ada ya Ada timnya Dari Nibraus ada ya Saya tidak berani Menjawab detailnya Tapi yang jelas Tidak ada Kata boleh dan tidak Dalam sebuah norma kerjasama Kecuali Telah terjadiin Sebuah kesepakatan Tapi kalau Mbak berpikir Dari sisi Strategiknya Membuat offline itu Sangat strategik Untuk pengembangan ke depan Dibanding kita ketinggalan Mendingan berdarah-darahnya Hari ini Saya hanya bisa menyarankan Begitu Karena seseorang Yang hari ini berdarah-darah Dia akan menjadi Juara beberapa saat ke depan Itu saja kuncinya Ya Kalaupun nanti ada muncul Masalah kapital dan sebagainya Workaroundnya banyak Itu saja yang saya bisa sampaikan Ya Masalah kapital Masalah SDM Bismillah lah Kalau offline Umurnya sudah jauh Lebih matang Jadi norma-normanya saja Sudah ada Dan dengan norma itu Kita bisa bilang Kita bagus Itu semuanya ada di sana Tapi kalau online Saya bertanya ke beberapa Pakar online hari ini Banyak yang Yang tidak punya norma-norma itu Contoh begini Kalau saya punya 100 ribu follower Instagram Saya harus punya yang beli Berapa orang dari sana Itu saya tidak tahu Risetnya masih harus tetap Dimatangkan gitu Ya Atau mungkin saya tidak ketemu orang yang tepat Untuk bertanya Ya tapi yang jelas Offline sudah punya banyak norma yang menjadi guideline kita Jadi kalau mbak Bingung Bertanya Insya Allah sudah ada yang mampu menjawab itu dengan referensi lengkap gitu Gitu ya mbak ya Mudah-mudahan menjawab Nyambungin nih mas Siap Teman-teman yang sudah terlanjur bisnis modelnya dengan menggunakan reseller Siap Kan tadi permasalahannya mereka tidak bisa mendapatkan data langsung Betul Ada tips-tips gak yang sudah kepikiran Bagaimana mereka bisa membaipas untuk mendapatkan data tersebut Atau ya Triks-triksnya lah Yang sedih lagi adalah gini Anda sebagai prinsipal Punya reseller Resellernya jualannya cukup bagus Tapi begitu anda bertanya Eh mbak Punya database customer anda tidak Terus dia menjawabnya apa coba Tidak Itu yang paling menyedihkan Karena apa awarenessnya pada level Terakhir tidak dibangun Nah sekarang untuk bisa mengambil data itu Tentu jawaban pertamanya Di level paling akhir Reseller terakhir itu Datanya harus ada dulu Betul tidak Nah kalau mereka belum punya data Mulai dari hari ini Enak sekali Anda datang ke mereka Anda sampaikan kita akan membangun Sebuah peradaban Sampaikan begitu ya Jangan saya bilang nanti saya akan ambil End user anda Jangan pernah Karena memang itu tidak boleh dilakukan Nah pendekatan terakhir yang saya dengar Seorang teman yang menurut saya Baik dia melakukannya dengan cara apa Dia menyampaikan Sebuah komitmen Nah ini komitmen ini yang harus kita jaga Saya bilang Teman-teman Saya membutuhkan data customer kita Karena brand kita harus tetap eksis secara long life Kalau teman-teman tidak membantu saya Maka tentu kita tidak bisa punya cara Untuk menjaga Memberikan informasi yang tepat buat mereka Tapi Komitmennya kita sampaikan Tapi kalau teman-teman bisa membantu saya Saya pastikan Bahwa saya tidak akan pernah berjualan kepada mereka Ada beberapa brand melakukan itu Dan responnya baik Kita Terus Pak buat apa data customer itu kita maintain Ini yang akan terjadi Teman-teman Kalau tadi bisa melakukan penetrasi langsung lewat handphone saja Jangan kaget ya Brand-brand itu bisa spending Dalam bulan-bulan lebar Untuk melakukan penetrasi direct ke customer Yang punya nomor handphone itu Angkanya fantastis Bisa diatas 400 juta dalam satu bulan Hanya untuk reach mereka ke nomor-nomor yang diada Oke Nah artinya apa? Sesuatu banget gitu nomor itu teman-teman Nah Kalau brand-brand besar melakukan itu Artinya teman-teman Bisa juga gitu Belajar untuk reach user Tapi nanti pada akhirnya men-drive mereka belanja lewat Reseller Teman-teman sendiri Jangan diakuisisi Kalau diakuisisi Tidak ada yang mau Saya aja sebagai mitra Butuh proses Kalau saya mau pasrah ya Pasrah itu dalam arti Mau diapain ke agen gue sama prinsipal Sok aja Serius Karena saya sudah tidak bisa lagi menahan arus itu Ya Pada akhirnya apakah saya mati? Enggak juga Alhamdulillah ya Ternyata tadi ilmu sedekahnya Disini ada yang mengeluarkan jurus-jurus ampuh itu kan selalu ada Yang bukan sifatnya Teknikal Tapi Pak Teguh kan tidak semua orang Punya mental seperti Pak Teguh Ya sok aja gitu Itu butuh waktu Boleh gak kita tahu juga sedikit nih Ada gak orang yang Tidak biasa Maksudnya Eh adakah orang yang biasa seperti kami-kami yang Mungkin dengan kemudian Pasarnya diambil oleh si Si brand Kemudian dia memilih mundur aja Saya gak mau jualan itu gitu Gimana Pak pengalaman Saya termasuk yang di internal brand itu Buat teman-teman yang berpikir begitu Saya yang Kadang jadi tameng Artinya saya bilang Teman-teman jangan berpikir begitu Pertama Enggak sebenarnya hanya butuh apa Hanya butuh waktu Tadi saya cerita Saya di ITC Dua setengah kilo dari toko saya Brand masuk Gak bilang-bilang Bu Terus tiba-tiba dia bilang begini Pada saat Mau opening dua tiga hari Dia bilang telepon saya Pak Teguh Kalau ada waktu Besok saya undang ya Untuk pembukaan toko Dimana Pak? Disini Innalillahi wa innalariju'un Apa saya tidak marah-marah Saya langsung telepon ke posisi di atas Tapi apa yang saya temukan Saya tidak bisa melakukan apa-apa juga Kan saya makmum ya Tapi itu buat saya Jadi pelajaran menarik Karena apa tadi? Tiga tahun kemudian Dia gak survive Malah toko saya Bisa berdiri sampai Ada gak yang kebalikannya? Malah dia yang survive Kita yang hilang Ada gak yang kejadian Mungkin rekanan Bapak yang lain? Oke Yang saya tahu langsung Ada Tapi karena Si mitranya Do nothing Bukankah kompetitor itu adalah Orang yang membuat kita lebih baik Setuju gak? Iya Itu yang saya terapkan teman-teman Jadi saya lebih Fokus kepada internal saya Saya bilang Oke Dia sudah Kenapa? Apa yang dia belum? Ternyata lebih banyak saya Works-nya A, B, C, D, E, E, F-nya itu Lebih banyak yang saya lakukan Kalau saya gak punya kompetitor Saya mungkin tidak pernah Sampai F Mungkin sampai A, B aja berhenti Dan bisa jadi Bisnis saya malah gak survive Bukan karena direct kompetitor Tapi kompetitor yang di ujung sana Yang mereka sudah punya C, D, E, F Langkah-langkah dalam penetrasi kemarinnya Jadi kuncinya Apapun saya rasa Kalau teman-teman sudah melewati sebuah proses Dan mempalingasi Menyikapinya dengan positif Mind Mudah-mudahan Saya bisa meyakinkan teman-teman Bahwa tidak perlu takut Dengan itu-itu semua Tempoh hari saya pernah diundang juga Untuk berbicara ke para distributor Gitu ya Ya selain isu Tadi ya Isunya Bapak gitu ya Sama ibu Tentang couple partner gitu ya Pak gimana sih Sama ibu bisa kompak gitu ya Itu hal yang umum Kalau kita tampil bareng kan Nah yang jelas Isu yang mereka hadapi di lapangan Juga dengan kompetitor Tidak akan jauh berbeda Distributor sip Ya Resellership mirip semuanya Ya kalau dalam konteks itu Mereka seakan-akan Gak pernah mau perang Dengan si prinsipel kan Nah Kalau mau sharing lebih detail Tentang ini Saya open lah Bismillah Ya mudah-mudahan Saya bisa berbagi Lebih banyak waktu Teman-teman Oke Kalau gak ada saya Ada istri saya Nanti yang saya ceburin ya Oke Ada lagi? Masih ada yang mau nyata? Oke Ini teman-teman Udah mulai terbuka pikirannya ya Waduh Ternyata online gue Dianggap salah ini Terhasil saya Berarti ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada dua pertanyaan Saya dengan Ida Pertama Tips dan ilmu Atau persiapan apa saja Yang harus dipikirkan Atau Apa namanya ya Cara penentuan lokasi toko Yang terbaik itu Karena kan Untuk lima tahun yang akan datang Dan lima tahun yang lalu itu Misalnya mangga dua Rame Terus Terus Nah itu satu Penentuan lokasi toko Terus apakah di mall Atau stand alone Itu pertimbangannya apa Lalu Yang kedua Kenapa tidak berpikir untuk Online juga pak Apakah Memang ada sesuatu Saya tidak berpikir online gimana Untuk brand bapak Oh oke Saya online ada tadi Jangan sampai saya berpikir Saya gak online Saya sedang memvalidasi online Tapi mengapa tidak menjadi Satu hal yang Diutamakan untuk online Oh oke Baik Mudah-mudahan saya gak lupa tuh ya Jadi fokusnya online nih Yang pertama Tentang penentuan toko Kalau saya mah Bertanyanya begini Tahun keberapa Saya harus beli tokonya Ya itu pertanyaan Lebih lanjut Yang harus kita miliki Ketika kita sudah mulai Sering membuka toko Iya kan Karena apa Salah satu Kos terbesar kita Selalu sewa teman-teman Ya Sewa saya hari ini Belum seberapa Tapi saya punya toko Yang sewanya setahun Hampir 300 juta Oke Hanya sewanya saja Bagaimana Untuk teman-teman 300 juta itu Saya bisa Jadikan sesuatu kan Kalau misalkan Ternyata Dijadikan aset Misalkan Nah ini menjadi beban terbesar Jadi Bicaranya bukan hanya Lokasi dimana Tapi kita bicara Jangka panjang yang lebih jauh Kalau hanya sebatas Lokasi mana Banyak referensi Di luar sana Tapi kalau saya sendiri Hanya melakukan Cara-cara umum saja Sebelum saya berangkat Saya mapping Ya Mappingnya Kabupaten ini Misalkan Pendapatan per kapita Penduduknya berapa Kepadatan penduduknya Berapa Ya kan UMKnya Berapa Ya Karena itu hal yang langsung Bisa saya hitung Untuk bicara kos kan Oh itu beda Betul Ini Pak Rosian Nanti menambahkan Saya belum menggunakan Cara itu Jadi saya masih menggunakan Cara-cara yang mungkin Sederhana sekali Nah sampai ke sana Kita lihat Biasa crowd Ada crowdnya tidak Ya Crowdnya itu Berhubungan dengan apa Kalau kita placementnya Tidak punya daya tarik Kan kita memanfaatkan Crowd Orang yang tidak Sengaja lewat Terus belikan Nah kalau kita Sudah jadi brand yang kuat Orang nyari kan Itu juga penting Diperhatikan Tapi saya lebih banyak Berpatokan Di awal Kalau mengenai lokasi Sudah datang ke kota Misalkan Saya coba lihat Saya gak bisa kayak Suhuan ya Datang Lihat ada getaran-getaran Apa Kalau saya suhuan juga Melihat itu ya Sisi itu ya Yang membayangkan Saya tidak melakukan Cara-cara itu Karena saya gak mampu juga Melakukannya Sisanya saya minta doa Atau sebelum berangkat Saya sholat hajat Dan sebagainya Sederhana aja Jadi tidak ada ilmu khusus Yang saya bisa turunkan Untuk mendapatkan Toko yang luar biasa Kenapa? Oh ini gak nyaman gitu ya Misalkan Ada beberapa toko saya Saya masuk sebulan itu Ya tapi intinya gini Piling Ya saya rasa Pasti adalah Gak mungkin gak bu Eritah Pasti masuk ya Piling itu bagian dari Yang sesuatu yang gak bisa Saya lepaskan kan Eh ini kayaknya Suasananya kok surem Oh kayaknya begini Ada aja Tapi Saya sudah melewati banyak hal Saya pernah masuk ke Ruko yang mengerikan gitu ya Tokonya nutup sendiri gitu ya Apa pintunya nutup sendiri juga Ya ternyata Omsetnya bagus kok disana Ya Nah maksud saya Jadi saya piling Membuktikan wrong atau enggak Saya gak punya kasus-kasus spesifik Tapi ya sederhana aja Dengan cara literatur-literatur umum Saja ya Kalau yang lebih keren tadi Bisa membayangkan Tokonya jadi kaya Apa itu Buat saya Keren banget itu ya Visualisasinya Saya gak bisa sampai begitu Oke Terus yang keduanya Apa mbak tadi Kenapa tidak difokuskan Untuk online-nya Kalau saya bilang Fokus itu Berarti spending ya Artinya Kalau saya punya uang Hari ini Satu miliar gitu Saya mau buat toko online Atau offline gitu kan Hari ini Saya sudah memvalidasi Online Saya cukup baik Alhamdulillah Jadi kalau bicara Spending saya di online Dan di offline Saya kemudian akan bedakan Hari ini saya bilang Saya tidak membedakan Jadi kalau saya punya Satu M Saya gak akan pilihkan Karena tujuan akhir saya Bukan pilih salah satunya Saya akan Meng Integrasikan Keduanya Jadi Kalau saya mau Mastery Di online Saratnya kan harus lebih deep Betul tidak Ya kan Teman-teman Mau masuk offline Ya harus lebih deep Ya tapi Kalau teman-teman hari ini Pak saya offline saja Saya online saja Kelas ini tidak mengajarkan itu Sekali lagi Kelas ini mengajarkan Mulailah memasuki offline Agar teman-teman bisa punya Mastery-nya Dan dalam waktu dekat Teman-teman sudah Mulai bisa berpijak Kepada Omni Channel Itu yang saya ajarkan hari ini Jadi Tidak Saya tidak memilih Online atau offline Mana yang lebih baik Saya menjalani keduanya Secara optimal hari ini Insya Allah Terakhir ya Oh Oke Waktunya Masih ada Oke 5 menit lagi Oke Kita coba Ini kita jadikan dua terakhir ya Pak Mirza ya Dua terakhir ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih mas Teguh Materinya luar biasa banget Terima kasih Tadi kan dibahas soal Disruption ya Disruption ya Betul Saya kan sebenarnya Kata-kata disruption itu kan Udah lama banget ya Betul Tahun 97 kalau gak salah Di Harvard juga udah pernah dibahas itu Betul 2017 Hermon Kartaja pun bahas itu juga ya Marketing 4.0 gitu Iya Yang intinya adalah Integrating antara online sama offline gitu Iya Tadi ada contoh-contohnya Hema, Amazon Go dan seterusnya Itu kan Kalau menurut saya cukup padat modal ya Pasti Iya kan Iya Nah pertanyaannya gini Mungkin lebih dalamnya adalah Tadi Pak Teguh pun nyampaikan bahwa Ya kita harus integrating online dan offline Oke Konkretnya adalah Menurut Pak Gut Elementasi omni channel Yang cocok Untuk bisnis fashion Di teman-teman level UKM ini Praktiknya kira-kira nanti seperti apa ya Bentuk integratingnya Antara online dan offline Jadi biar kita bisa bayangin Biar Apa ya Omni channel bukan sekedar konsep Tapi memang benar-benar bisa diaplikasikan Diaplikasikan Dan Itu sesuai dengan Capital kita saat ini gitu Oke Terima kasih Ya beberapa sudah mulai melakukan itu yang besar Contohnya tadi saya ngobrol dengan hijab gitu ya Teman-teman yang buka hijab ini Ada fitur salah satunya yang tadi saya ceritakan Click and collect Atau memilih di mana dia akan mengambil barangnya Itu juga integrasi online dengan online Lihat di online Kemudian dia ada pilihan Coba masuk ke Zara Indonesia Bulan April dia sudah launching A carting engine Dulu sebelumnya hanya katalog Ya Hanya katalog sekarang sudah boleh belanja lewat online Nah disitu ada pilihan Anda mau belanja di store yang mana Dia artinya connect Dengan data stock di toko Jara di semua lokasi Menyakinkan Jara-jara yang punya stock yang dia sedang pilih kan Entah di sizing Di warnanya dia bisa lihat Nah Apakah itu Memberikan sumbangsi besar Bisa jadi hari ini Customer behavior kita belum seperti itu Tadi saya tanya Hijab dengan model itu Tidak mendatangkan banyak arrival ke toko Oke Artinya Omninya sudah mulai terbangun Salah satunya itu Ya kan Terus yang saya rasa Perlu kita pikirkan kembali adalah Kalau buat brand-brand besar Bagaimana membuat Traffic itu jatuhnya ke offline Di drive-nya dari online Apa yang bisa dilakukan Saya sangat Kalau saya punya brandnya gitu Saya membayangkan contoh begini Ketika saya punya promo Tertentu Saya bilang Promo ini gitu kan Online Ya Kita punya banyak pasukan Ratusan ribu orang tadi Terus kita bilang Silahkan kunjungi toko-toko kami Oke Online to offline Oke Online sebagai drive maker Dan execution pointnya tetap ada di toko Toko kita hari ini menjadi sepi omsetnya Karena orang yang datang ke tokonya yang bermasalah Nah terus penerapan-penerapan yang lain Seperti teknologi tadi Saya hanya ingin membawa teman-teman Kepada fitur-fitur di negara lain yang sudah bisa menerapkan itu Fungsi logistik dan lain sebagainya Bukan hal yang mudah untuk kita taklukan hari ini teman-teman Tapi coba deh Teman-teman lihat si cepat Udah integrasi Bahkan dia bikin warehouse juga di Bandung Ya kan Ada Udah masuk ke logistik Sudah mulai ke customer service Banyak hal yang mereka lakukan dari sisi online-nya sendiri Ya kan Tapi Saya percaya gitu kan Kalaupun hari ini saya belum bisa mencontohkan kepada teman-teman realnya Pertama karena keterbatasan brand-brand kita hari ini belum ada yang jalan omni channelnya Saya sampaikan itu Belum ada satupun brand yang saya ikuti Itu sudah jalan Tapi minimal spiritnya mereka sudah menunjukkan dua tahun terakhir Mulai dari mengamanggil pakar Ada pakar yang cukup terkenal Yang 15 tahun lebih di US Sekarang sudah ada di Indonesia Yang mereka sudah berhasil membangun omni channel di sana Tapi apa langsung works? Enggak juga Karena ternyata sistem kita aja belum capable Dan membangun sistem teman-teman tahu harganya gak Murah Ya Tapi Apa yang bisa kita lakukan ini sebagai sebuah paradigma baru itu minimal yang bisa saya sampaikan hari ini Tapi kalau teman-teman berharap sehariannya saya memberikan jawaban pasti apa Saya hanya bisa memberikan contoh-contoh yang sudah jalan Ya Artinya itu sudah dilakukan Tapi works atau tidak Seperti tadi membuat traffic atau tidak Itu ternyata juga belum Karena apa? Bisa jadi customer behaviornya Yang online masih senang directly online Yang offline tidak lewat nanya Dimana? Tapi dia datang dulu ke toko Betul tidak? Baru dia Oh gak ada ya stoknya Ternyata mereka happy dengan itu Ingat Omni channel atau multi channel Pada prinsipnya memberikan pilihan yang banyak Itu yang harus diingat Kalau kita hanya membatasi kanal kita hanya online atau offline Bahkan di online ada apps Kemudian ada website Mungkin telepon jaman jadul Itu juga masih works Bisa kita lakukan Iya kan? Itu adalah pilihan kanalnya si pembeli Semakin banyak kita provide Mereka semakin nyaman Betul tidak? Itu kuncinya Omni channel itu yang pertama Kesadaran bahwa kita membangun channel sebanyak-banyaknya Untuk berhubungan dengan customer Yang kedua Integrasikan Nah itu di integrasi itu ternyata gak mudah teman-teman Jujur gak mudah Itu yang dua tahun ini saya lihat di brand yang saya ikuti Berjuang juga untuk bisa mewujudkan integrasi itu Dan itu belum selesai sampai hari ini Jadi saya minta maaf sekali Kalau sampai harus memberikan hal yang lebih spesifik Karena saya juga masih terbatas referensinya Implementasi di Indonesia sejauh mana Ya Dan kayak click and collectnya beli-beli jalan Belum tentu teman-teman Tapi at least Dia menyediakan provide itu dari base practice Yang sudah jalan di negara lain Gitu ya Mudah-mudahan bisa menjawab Terima kasih Mohon maaf ya Terima kasih Terakhir ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya terima kasih Pak Teguh sudah mau berbagi dengan kita Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua Nah disini Saya dulunya itu Berawal itu dari online Kemudian Waktu di rumah Kemudian saya berpikir sama istri Gimana caranya bisa meningkatkan Penjualan Nah akhirnya kita putuskan untuk membuka offline store Oh oke Dan alhamdulillah kita kolaborasikan dari online ke offline itu Alhamdulillah Bagus Hasilnya Nah ini yang saya mau tanyakan Tapi tetap masih banyak PR Yang harus saya lakukan Cara mengukur sales Manpowernya tadi kepada pegawai itu bagaimana ya Kalau dalam bentuk rupiah Performance ya Performance Terus yang kedua Ukuran kapan kita akan ekspansi mungkin ke luar kota Atau apa Ukurannya itu seperti apa Kemudian yang ketiga Bagaimana Pak Teguh bisa bertahan lama sejauh ini gitu Terima kasih Pak Sales performance itu gampangnya adalah Kita membagi Omset kita Dibagi dengan Jumlah SDM yang kita punya Oke Kemudian Contoh ini Saya langsung pilih aja ya Ini case technical soalnya 100 juta Omset kita dibagi 4 Berarti 25 juta per orang Pertanyaannya Apakah setiap orang menghasilkan yang sama Tidak Ini kita buat rata-rata dulu 25 juta Yang berikutnya Anggap aja dia tinggal di Jakarta Misalkan UMK Jakarta 4,5 misalkan Kemudian kita setiap bulan memberikan target bonus Kalau dia achieve Misalkan 25 juta Kita tambahin lagi Misalkan 500 ribu Kalau dia achieve Berarti cost kita 4,5 tambah 5 juta 5 juta dibagi 25 Ketemunya berapa? 20% ya? Itu Seperlima kan? Nah Kalau dari pakem nom yang ada Internasional Itu Tidak bagus Kurangi karyawan Anda Sampai bisa Maksimal Idealnya 10% Setengahnya Jadi dengan bahasa lain Kalau kemudian kita kurangi karyawannya Dua orang Yang seratusnya masih tercapai Maka kita meet Kita bertemu dengan standarisasi yang diharapkan Itu hal yang sederhana ya Untuk perhitungan Pak saya punya SDM tapi gak naik-naik Nah itu jawabannya panjang ya Itu mungkin perlu workshop khusus Bukan dengan saya juga ya Dengan orang yang pakar di sana Yang kedua Yang kedua tadi Mas cerita tentang Expand Kapan harus expand Oke Ekspansi adalah hal yang menarik Karena apa? Berbicara Enlargement capacity kita Ya kan? Kapasitas yang ada Ingat Ada satu Permodalan Jangan dilupakan Ya Pada saat saya mau expand Saya pastikan saya punya modal Untuk itu Yang kedua Yang paling penting Kita punya cara untuk Memanage tokonya Betul? Hari ini saya gak bicara tentang Open to close operation Itu adalah bagian penting Yang harus dipelajari Ketika kita punya toko offline Pagi hari buka jam berapa Ngapain aja A, B, C, D Itu ada urutannya teman-teman Nah kalau kita bicara itu Sudah hatam Artinya kita punya Kepercayaan diri Untuk menduplikasi tempat lain Kalau hari ini teman-teman Belum punya Saya cuma bilang Belajar dulu Ya Karena Tidak semudah itu juga Kita punya offline Di cabang yang lain Yang beda kota apalagi Saya punya Misalkan di Jakarta Beberapa titik saja Kadang tidak mudah Untuk memanagenya Apalagi Luar kota Ya Yang jelas serunya Bisa touring Tiap hari ya Kalau mau jalan Oke Yang terakhir adalah Oke Aduh itu pertanyaan berat ya Jangan melihat saya Seperti seseorang Yang kemudian bisa Menyelesaikan semuanya Tidak Saya sampaikan secara real Tiga tahun ini saya decline Di offline saya Saya decline Ya Apakah hanya saya sendirian Tidak Brand saya pun ikut Decline Oke Jadi ketika kita bicara Sampai kapan Ya kita tidak pernah tahu Tapi kita bisa menyeimbangkan Saya selalu bilang Ketika kamu melakukan hal yang baru Maka akan ada selalu peluang Untuk pertumbuhan Betul Saya baru lima bulan ini membuat online Ya Dan itu serius saya garam Oke Tidak ecek-ecek lah gitu Nah ketika saya membuka online Yang serius ini kemudian Nominalnya Tidak Lebih kecil Dibanding saya bikin satu toko Buat saya Saya serius Di sana Oke Dan itu adalah Works around Untuk saya bisa menjawab Agar saya tetap survive Jadi pertanyaan itu ya Mungkin saya jawab dengan Bagaimana saya bertahan Dengan cara Selalu membuat sesuatu hal yang Baru Mungkin ada pernyataan Einstein Yang terkenal kan Hanya orang Gila Yang berharap Hasil yang Baru Mencapai hal-hal yang baru Menghasilkan hal-hal yang baru Tapi masih dengan tetap Melakukan hal-hal yang Sama Itu kan sederhana sekali Filosofinya ya Jadi kalau bagaimana Pak Teguh bisa bertahan Berarti Saya harus tanya ke diri saya Seberapa banyak hal yang baru Yang bisa saya lakukan setiap saat Itu yang akan membuat Saya bertahan Terima kasih banyak Saya Tidak bisa melihat Bahwa semuanya terpuaskan Saya minta maaf Ya Tapi yang jelas Adalah sebuah kewajiban Dari Saya karena sekarang di TDA Ya Saya jadi pelayan masyarakat TDA Ya Mudah-mudahan saya bisa melayani Teman-teman Entah di Passion Ataupun di direktoriat saya Dengan jauh lebih baik Saya Juga minta dukungan Teman-teman Bahwa kita sedang melakukan Banyak terobosan Yang tadi saya ceritakan Nama besarnya Saya sebutkan saja Indonesia Passion Hub Ya Itu yang akan kita launching Oke Bukan lagi TDA Passion Hub Karena Di TDA 6.0 Kita mengusung Untuk berkolaborasi Bukan hanya dengan Sesama member TDA Tapi dengan seluruh Penduduk Indonesia Insya Allah begitu temanya Ya Dan kita Kapanpun Bisa ketemu Untuk berdiskusi Ketika kita ketemu Waktu yang matching Ya Dan saya akan Sangat senang Ketika teman-teman Juga bisa Improve Bisa jauh lebih baik Dengan apa yang Mungkin sedikit Yang bisa saya berikan Sebagai informasi Kepada teman-teman Semua Dengan menutup Menutup Ini saya hanya Mengucapkan Saya yang berterima kasih Teman-teman Telah mendengarkan saya Karena teman-teman Mengizinkan saya Untuk punya sesuatu Yang bermanfaat Dan mudah-mudahan Itu menjadi hal yang baik Buat kita semua Bila hitopiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih